Sejarah Kawasan Asia Tenggara Sejarah Islam Minoritas di Myanmar Geografis negara-wilayah Myanmar, negara yang memiliki nama asli Povadaungsu Sosialis Tamada Myanmar Naingadaw ini memiliki luas wilayah 678.036 km persegi sebanding dengan Pulau Kalimantan Sebelum merdeka dari Inggris 4 Januari 1948 Myanmar dikenal dengan istilah Burma Negara ini diairi oleh sungai yang cukup besar yaitu Sungai Irwadi Sebelum merdeka tahun 1948 Myanmar merupakan bekas jajahan Inggris di Asia Tenggara Pada tanggal 18 Juni 1989 Nama negara Burma atau Burma dirubah menjadi Myanmar Ibu kotanya Rangun menjadi Yangon Perubahan ini dimaksudkan agar etnis non-Burma merasa menjadi bagian negara Myanmar merupakan negara kedua terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk mencapai kurang lebih 45 juta orang Yang terdiri dari etnis Burma 72%, Karen 7%, India 6%, dan etnis lainnya sebanyak 15% Yaitu Chin, Kachin, Rohingya, dan China Myanmar hingga sekarang berada di bawah pemerintahan junta militer Seberang masuknya Islam di Myanmar Tidak dilihat siapa yang menyebarkan pertama kali dan dari mana asalnya Serta kapan datangnya Islam di Myanmar Maka didapatkan dua teori mengenai datangnya Islam di wilayah tersebut Yaitu teori Arab Persia dan teori Turki-Mongo Dua teori ini didasarkan pada catatan-catatan Para pelancong dan kronik rumah Dan berita lainnya Dari penulis sejarah Islam kontemporer Menurut Thomas W. Arnold Setelah Islam menyemar di sekitar pantai India Sejak sekitar abad ke-7 Masehi Para pedagang Islam mulai menyebarkan agama itu di Myanmar Dari pengkalan-pengkalan mereka di Bengala Mereka berdagang ke Myanmar Dari Malabar, Sri Lanka, dan Malaka Walaupun demikian Kata Yeager di dalam The Muslim of Burma Tujuan utama mereka adalah Patani, Arakan, dan Hilir Burma Kira-kira abad ke-9 Masehi Menurut Din Muhammad Abu Al-Bashyar Agama Islam telah datang di Arakan Sejak abad pertama hijrah Melalui para pedagang Arab Yang datang ke Aqyab Ibu kota Arakan melalui jalur laut Untuk melakukan traksasi Perdagangan dan pendakwakan Islam di daerah itu Sejarah konflik Islam minoritas di Myanmar Karena kebencian dan keinginan orang-orang muda Untuk menyingkirkan peran-peran penting kelompok Muslim Arakan Sebagai akibat politik Inggris yang memberikan posisi penting terhadap mereka Maka pada saat masyarakat Myanmar Lainnya merayakan kemerdekaan Pada tahun 1948 Kelompok Islam Rohingya diarahkan justru dikucilkan dari kegembiraan itu Hal ini ditandai dengan tidak diundangnya Satupun perwakilan Muslim Rohingya Saat perjanjian penyatuan Burma Ditandatangani pada 12 September 1947 Di Pinlong, negara bagian San Antara Jenderal Aung San Ayah Tokoh Rok Demokrasi Aung San Suki dan perwakilan dari berbagai etnis di Burma Untuk bersama-sama merebut kemerdekaan dari Inggris Dan kemudian membentuk negara federal Burma Yang terdiri dari negara-negara bagian sesuai dengan kompesensi etnis Dan hak untuk menggabungkan diri Setelah 10 tahun etnis Rohingya sama sekali tidak dilibatkan dalam proses ini Pemerintah Myanmar Telah melancarkan program pembersihan etnis Rohingya Dan dari wilayah Arakan Dengan maksud untuk mengusungkan wilayah tersebut Dari penduduk Muslim dan digantikan oleh orang-orang Buddha Semenjak Myanmar memperoleh pemerintahannya sendiri pada 1938 Dan mencapai kemerdekaan penuh pada tahun 1948 Pihak berkuasa Myanmar telah bertindak kejam Membunuh orang-orang Islam sebanyak 300.000 orang Dan mengungsirnya lebih dari 500.000 orang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!